Intro Asisten 3 SEDDA Aceh, Saida Nafi, buka simposium dokter spesialis ortopedi traumatologi Indonesia di Hermes Peles Hotel, Kamis 9 November 2017. Saida Nafi menyebutkan, penyakit ortopedi dan traumatologi tak lepas dari sistem kerangka tubuh dan tulang. Biasanya, penyakit ini terjadi karena bawaan, usia, dan pola hidup yang tidak sehat dan juga karena kecelakaan. Dari data yang ada di rumah sakit pemerintah itu, jumlah antrian bagi penderita ini mencapai 105 orang. Hal itu terjadi karena kurangnya jumlah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Aceh. Kondisi tersebut diperparah dengan angka kecelakaan yang tinggi di Aceh. Hal itu menjadikan para ahli ortopedi di Aceh sangat banyak menangani kasus kecelakaan. Salah satu yang membutuhkan penanganan kasus itu adalah sipu dan bahu. Penanganannya tentu rumit, karena banyak anyaman saraf di bagian bahu. Pemerintah Aceh dalam hal ini sangat mendukung kegiatan tersebut dan berharap forum ilmiah seperti itu dapat lebih sering dilaksanakan. Apalagi, Aceh memiliki keistimewaan dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat. Saya dan berharap, para ahli kesehatan bisa mensukseskan program pembangunan kesehatan yang dicanangkan pemerintah Aceh melalui Aceh Hebat. Terima kasih telah menonton!